I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Hello guys, balik lagi bersama gue Atta, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya, oke lah jadi mimin kali ini akan membahas mata ketiga Woyuhau, atau bisa disebut mata takdir ataupun mata dewa ya Oke lah, kalau kalian penasaran, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, siapkan cemilan dan kopi kalian, langsung aja kita ke pembahasannya Mata takdir ini sebelumnya dikenal sebagai mata kehidupan, ini dibuka oleh emas kehidupan dan jiwa elektroluk yang bersemayam di dalamnya Pemberkatan energi kehidupan langsung ke lautan spiritualnya, membilas dan memperluas ukurannya Setelah pertemuan Woyuhau dengan singa emas bermata tiga, mereka menggunakan metode yang dikenal sebagai transfusi unsur untuk menyerap sebagian kekuatan singa ke dalam mata kehidupan dan mengubahnya menjadi mata takdir Itu dapat digunakan untuk melepaskan dan memperkuat kemampuan spiritualnya Mata takdir ini memiliki beberapa kemampuan Yang pertama adalah penghakiman cahaya takdir Penghakiman cahaya takdir dapat mengubah nasib makhluk lain di sekitar Woyuhau selama tiga menit Tetapi itu tidak bisa mengubah takdir Woyuhau sendiri dan dia hanya bisa menggunakannya sekali sehari Karena kemampuan ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual Pada dasarnya penghakiman cahaya takdir mempengaruhi kemungkinan terjadinya peristiwa yang menguntungkan sekutunya Dengan membuat hal-hal yang tidak mungkin terjadi Misalnya serangan sekutunya akan selalu mengenai sasaran Sedangkan musuhnya akan selalu meleset meskipun kemampuannya dapat mengunci sasaran Musuh akan tersandung pada saat yang tepat untuk mengungkapkan bagian mereka yang paling rentan terhadap serangan yang akan datang Atau kepala mereka akan terkena puing-puing yang jatuh dari langit Kemampuan ini merupakan kombinasi dari cahaya takdir dan tatapan takdir miliknya Mata takdir ini juga bisa menciptakan lautan rohani kedua Woyuhau Setelah membuka mata kehidupan dengan berlatih penjaga kehidupan Dia mengubah energi kehidupan yang sangat besar di dalamnya Kemudian membuka seluruh lautan spiritual lainnya di dalam fikirannya Yang akan dia habiskan ketika dia memanggil kekuatan dari mata takdir Meskipun kecepatan pemulihan kekuatan spiritualnya di dalam lautan spiritualnya relatif mengesankan Tetapi kekuatan spiritual di lautan spiritual keduanya pulih dengan sangat lambat Dia mungkin memerlukan satu hari penuh untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan spiritual yang telah dia keluarkan Mata kehidupan juga berfungsi untuk menampung sisa roh Yilai Kesi Hingga transfusi elemen dengan singa emas bermata tiga mengubahnya menjadi mata takdir Dan membawanya kembali ke lautan spiritual Woyuhau yang normal Mata takdir ini juga dapat menyimpan peralatan khusus di dalam lautan spiritualnya Yang pertama adalah pedang penjaga kehidupan miliknya yang terbuat dari emas kehidupan yang memberinya mata ketiga Saat berada di lautan spiritual Woyuhau dia akan terus memberi makan tubuhnya Dengan energi kehidupan sebagai imbalan dari budidaya di dalam lautan spiritualnya Dia memiliki kemampuan untuk menguras energi kehidupan benda mati Awalnya ukurannya sebesar pisau pahat Tetapi setelah menyerap sepotong emas kehidupan yang berasal dari danau kehidupan Ukurannya menjadi sebesar belati kecil Alat lain yang dia simpan di dalam mata takdir miliknya adalah tombak naga emas Yang dia peroleh dari pengorbanan wangkier Dia dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup bahkan dari luka kecil sekalipun Mereka saling memuji karena tombak naga emas dapat menopang bilah penjaga kehidupan Bilah penjaga kehidupan juga memberi nutrisi kepada tombak naga emas Dia nantinya akan menggunakannya untuk menyimpan alat ilahi hantu mengukir pedang dewa Dan belati embun pagi yang dia peroleh dari dewa emosi Dia memperolehnya bersamaan dengan teknik ukiran dewa yang dia tanamkan ke dalam jiwa dengan akal ilahi Kemampuan yang lainnya adalah konversi nasib Kemampuan ini diperoleh ketika Wu Yu Hao memperoleh kebangkitan kedua roh tubuhnya Yang telah mengembangkan mata takdirnya ke tingkat kemampuan yang lebih tinggi Konversi nasib memungkinkan dia untuk menurunkan keberuntungan lawannya Dan meningkatkan keberuntungannya sendiri pada saat yang bersamaan Wu Yu Hao bisa menyerap keberuntungan lawannya sambil menurunkannya Untuk lebih meningkatkan keberuntungannya sendiri pada saat yang bersamaan Dia menggunakan kekuatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan tingkat keberhasilan fusi dengan Wang Dong Begitu dia membentuk inti roh pertamanya Inti roh itu ditempatkan di antara alisnya dan digabungkan dengan mata takdirnya yang memberikannya tampilan yang sangat dalam Ini akan mengembangkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang lebih tinggi dari lautan spiritualnya yang akan tumbuh Dan berkembang bersama inti roh ini mulai sekarang Dengan inti roh baru ini memungkinkan Wu Yu Hao dengan cepat mengisi kembali kekuatan spiritualnya yang berkualitas tinggi Dan kekuatan roh yang hampir habis Setelah menyerap kekuatan kekacauan yang merupakan bentuk kekuatan ilahi yang lebih tinggi Selama penciptaan lingkaran besar para dewa ultra ilahi yang disebut mata abadi Ini memungkinkan Wu Yu Hao memiliki hak untuk menjadi raja dewa Nah jadi itu adalah pembahasan dari mata ketiga Wu Yu Hao atau mata takdir ataupun mata dewa ya Wah jadi gak sabar nih kalau Wu Yu Hao udah jadi dewa gimana OPnya Pasti nanti bisa bersama dewa tangsan ya di alam ilahi Oke lah jadi mimin kali ini akhiri untuk pembahasan kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya